Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan Sekali lagi kita digemparkan dengan satu isu Dan sekali lagi melibatkan nama Presiden Pasanseri Abdul Hadi Awang Yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional Kali ini adalah berkaitan dengan gambar Hadi Awang Yang dipaparkan di dalam slide Kutbah Jumaat Dan ini telah mencetuskan banyak persoalan Dan mencetuskan kontroversi Satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 23 September Dengan paparan poster Keamanan dan kemajuan negara Hendaklah dipertahankan Dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur Masyarakat yang harmoni Rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia Dan di dalam gambar ini Yang saya paparkan di sini Terdapat gambar Hadi Awang Dan juga terdapat beberapa gambar atlet Gambar Hadi di slide Kutbah Jumaat Mencetuskan kontroversi Kutbah Jumaat di semua surau dan masjid di Melaka Pada 20 September Mencetuskan kontroversi apabila slide yang dikendalikan Oleh Jabatan Agama Islam Melaka Jain memaparkan wajah Ahli politik pembangkang Dalam slide Jain Yang bertajuk Negaraku Tanah Airku Bersempena sambutan hari Malaysia 16 September Wajah Presiden PAS Abdul Hadi Awang Juga diselitkan Saya sendiri nak persoalkan Kenapa wajah Seorang ahli politik pembangkang Diletakkan di dalam slide tersebut Sedangkan perkara ini Bagi saya Slide ini dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Melaka Ia diletakkan bersebelahan dengan Sepotong ayat berbunyi Keamanan dan kemajuan negara Hendaklah dipertahankan Dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur Masyarakat yang harmoni Rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia Dan yang paling mengejutkan Sedera-sedera Dalam slide berasingan Turut dipaparkan wajah bekas Yang dipertahan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayat Tuddin Ma'al Mustafa Bilasha Berbanding wajah Agong Baharu Sultan Ibrahim Nah ini pun menjadi persoalannya Kesilapan itu menimbulkan pelbagai persoalan Dalam kalangan pengguna media sosial Kerana agensi kerajaan sendiri Tidak mengemaskini Info pentadbiran Baharu dan didakwa Tidak cakna Dengan larangan penyebaran agenda politik di masjid Jaim bagaimanapun dalam satu kenyataan Membuat permohonan maaf Atas kekhilafan tersebut Dan menjelaskan terdapat alat Dalam infografik yang disediakan pihaknya Nah sedera-sedera persoalannya Adakah Di sini kesilapan Daripada Jaim Atau sebenarnya Kesilapan daripada pimpinan PAS Yaitu Hadi Awang sendiri Kerana kenapa Dibiarkan Slide itu terpapar wajah Hadi Awang sebagai pemimpin politik pembangkang Dan di dalam slide berasingan juga dipaparkan Wajah bekas yang dipertahankan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila syahadan bukan wajah Agong Baharu Ini pun menjadi persoalan Sedera-sedera adakah dengan ini PAS Hadi Awang bakal berdepan dengan tindakan undang-undang Nah itu menjadi persoalannya Di dalam artikel ini juga berkata Ini adalah perkara yang serius Dan meminta maaf saja tidak mencukupi Seseorang perlu dihukum atas perkara itu Antaranya seorang aktivis politik Bernama Eddie Nor Redwan Mempersoalkan Sekiranya terdapat lubuk walaun Dalam organisasi Jaim Dalam satu video di TikTok Eddie yang berbaju T Pakatan Harapan Menggesah tindakan tegas Terhadap pihak yang bertanggung jawab Ini adalah perkara yang serius Dia juga mencabar Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh Yang juga adalah Ex-Ko Kerajaan Negeri Melaka Supaya mengeluarkan kenyataan Dan tidak mendiamkan diri Eddie juga Mempersoalkan jika terdapat Lubuk walaun dalam organisasi Jaim Tuan-tuan dan Puan Apa komen anda? Hai, Halo, Salam Sejantra Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih karena terus setia dan bersama Di dalam channel ini Tuan-tuan dan Puan Ada yang bertanya Di dalam media sosial Ada yang menimbulkan persoalan Apa sebenarnya yang dilakukan Sanosi di Jepun? Kenapa ada lawatan ke Jepun sementara Beberapa tempat di Kedah Rakyat Kedah Yang sedang kesusahan mengalami kesusahan Kerana terlibat dengan bencana alam iaitu banjir Saudara-saudara Di dalam media sosial Banyak yang menyerang dan mengutuk Sanosi Sanosi ini tak layak jadi MB Sanosi ini perlu letak jawatan Bahkan bukan di dalam isu ini saja Tetapi sebelum ini juga Melalui beberapa pemerhati politik Yang saya lihat di Facebook Di dalam ruangan komen Banyak rakyat Malaysia netizen Yang mahu Sanosi dijatuhkan Dan yang terkini pula ada Sehingga meletakkan komen Sanosi pergi honeymoon Bersama dengan istri kedua di Jepun Tapi di dalam artikel rasmi Malaysia Yaitu Malaysia kini Juga menyatakan lawatan rasmi Sanosi Delegasi Menteri Besar Kedah Ke Jepun Jadi saudara-saudara Selalu lagi perkongsian terbaru Daripada harapan Delhi Bertarik 21 September Sanosi ke Jepun Ramai cari nama syarikat Tapi tak jumpa Nah ini menjadi persoalan dan pertanyaan Kepada beberapa Pemerhati politik Adakah Sanosi ke Jepun ini Hanya sekadar berjalan-jalan makan angin Ataupun hanya sekadar penipuan Ataupun mungkin yang berkata Honeymoon bersama dengan istri kedua itu benar Nah saudara-saudara Ini menjadi persoalan Ini menjadi persoalan Adakah perkara ini benar Ataupun tidak Delegasi Kerajaan Negeri Kedah Diketuai Datuk Seri Muhammad Sanusi Yang dikatakan Atas urusan rasmi ke Jepun Mengundang tanda tanya orang ramai Tertera pada kain rentang Yang dikongsikan pejabat MB Kedah Nama syarikat yang dikunjungi mereka Ialah The Water Malaysia Sendera Berhad Selain itu Tarik lawatan rombongan Menteri Besar Kedah Yaitu Itu Ke Kumamoto Jepun yang terpampang Pula hanya pada 18 dan 19 September Ramai rupanya Membuat saya makan Dan carian nama syarikat itu di Google Tetapi tidak menemui Perincian maklumat Mengenai The Water Malaysia Sendera Berhad Dalam masa sama ada bertanyakan Sama ada Sanusi sudah balik ke Kedah Yang pada masa ini teruk Dilanda bencana banjir Sanusi balik tak lagi tuh Dari urusan kerja di Jepun Ikut banner Sampai 19 September saja Kata netizen Bertarik 21 September Dalam masa sama timbul juga pertanyaan Dalam kalangan warganet Mengenai kewajaran untuk Sanusi pergi ke Jepun Meninjau operasi sistem takungan air bawah tanah Yang kononnya Dilancang akan dilaksanakan Bilangkawi Antaranya Muhammad Adib yang berkata Awak MB jadi jurutera projek kah Yang dia kena celapak pitu Kalau hantar jurutera balik My brief sikit-sikit kat dia Tak boleh kah Saudara-saudara Bantuan-bantuan apa Komen anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!